Intro Kita lanjutkan perbincangan pemerintah masih bersama dengan Deputi Perencanaan SKK Migas, Javeh Suardin. Pak Javeh, tadi Pak Javeh sudah menjabarkan ya bagaimana nanti SKK Migas akan bertransformasi dan juga beberapa perencanaan lainnya terkait dengan paradigma baru mengenai eksplorasi dan juga produksi migas. Nah, tapi yang tidak boleh dikesampingkan adalah bagaimana kemampuan dari teknologi dan juga sumber daya manusia. Nah, ini bagaimana kesiapannya, Pak Javeh? Ya, ini menarik ya. Tentunya teknologi itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kami sangat membuka semua kerjasama untuk penggunaan teknologi. Contoh sekarang yang lagi dikembangkan lagi adalah ini cara berbisnis no cure no pay. Ya, jadi artinya silahkan menggunakan teknologi yang ada. Kalau misalnya nanti teknologi itu berhasil, ada bagian dari bisnis dari situ. Tapi sebenarnya sebelumnya pun kita sudah, apa namanya, untuk semua teknologi itu sudah bisa kita lakukan. Contoh ya, kita sudah melakukan teknologi untuk EOR yang pilotnya sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi secara teknologi kita sudah menggunakan. Yang berikutnya adalah sekarang kami untuk eksplorasi, mengingat sekarang itu banyak data yang sudah agak lama, sehingga harus diperindah, dibuat lebih jelas. Nah, kami menggunakan teknologi super computer, bekerjasama dengan perusahaan kelas dunia yang memiliki teknologi tersebut. Jadi teknologi kami sangat open. Nah, sedangkan dari sisi sumber daya manusia. Dari sisi sumber daya manusia, itu sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana visinya dulu. Jadi dengan sumber daya manusia yang sama, dengan visi yang berbeda, kita bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu tadi, memang mindsetnya yang pertama adalah visi yang jelas. Akan tetapi, dari sisi sumber daya manusia, tentunya kita terus meningkatkan ya. Tidak hanya di SKK Migas, tapi juga di perusahaan Migas di Indonesia. Kita bersama-sama berusaha meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan skill, dan pengalaman dari para pekerja agar sumber daya manusianya, atau human capital-nya bisa berkelas dunia untuk mengembangkan Migas di Indonesia. Oke, mungkin bisa dijabarkan lagi, Pak Javeh, mengenai pengembangan dari SDM sendiri, soft skill-nya akan seperti apa, hard skill-nya akan seperti apa? Mungkin pelatiha-pelatiha strategis yang akan dilakukan oleh SKK Migas atau seperti apa, Pak Javeh? Ya, jadi memang kalau training itu secara regular tetap ada, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengimplementasikannya. Jadi, kami dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada banyak terobosan-terobosan yang walaupun dibantu oleh dari luar, kami tetap melakukannya sendiri. Yang pertama adalah, di tahun 2017, Alhamdulillah kita mulai membangun yang namanya unit cost, kami menamainya lebih modern, high cost namanya. Nah, jadi disitulah kita membuat teknologi pertama, sekarang sudah didigitalisasi, bagaimana seluruh data-rata biaya yang ada di SKK Migas bisa digunakan untuk membantu operator menjadi lebih efisien. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah dan itu didevelop oleh mutra putri di SKK Migas sendiri, ya walaupun kami dibantu oleh dan dari yang keluar, tapi semua dilakukan sendiri. Nah, itulah salah satu potensi untuk meningkatkan. Yang kedua adalah, terkadang kita fokus ke arah yang teknis, sedangkan untuk mengembangkan Migas tidak hanya cukup di teknis, tapi ada faktor-faktor non teknis. Jadi, sekarang kami mulai melatih para leadership, leadership, upcoming leaders, untuk melihat dari sisi bisnis, dari sisi kebutuhan investor seperti apa. Jadi, tidak hanya untuk berputar di masalah teknis, yang terkadang problem yang harus kita solve adalah di masalah non teknis tadi. Jadi, lebih bisa mengerti kebutuhan investor, perhitungan keekonomian seperti apa, dan lain-lain. Nah, itu yang sedang kami terus membangkan di SKK Migas. Oke, kita sekarang ke satu info mungkin yang sangat disoroti oleh publik juga nih, Pak Javeh mengenai produksi minyak 1 juta per hari, per barai per hari ya. Nah, ini kalau kita melihat kondisi sekarang, itu kan harga minyak dunia kan turun ya. Nah, apakah perencanaan dari SKK Migas ini tidak terlalu muluk-muluk nih, Pak Javeh? Ini bagaimana perhitungannya, apakah sudah terukur, Pak Javeh? Ya, nah ini terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan yang ini ya. Jadi, yang pertama adalah, ada dua hal saya ingin jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana visi ini dibangun. Jadi, visi ini dibangun dari sebuah potensi yang ada. Kami develop, lihat dulu potensinya apa yang ada di lapangan yang ada, seperti apa, lead, prospect, undeveloped discoveries, sampai potensi-potensi yang lain. Kita jadi bottom up. Yang kedua, itu kita diskusikan dengan perusahaan Migas di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sekitar dua bulan yang lalu, kami sudah meminta bagaimana long term plan dari perusahaan-perusahaan Migas tersebut. Dan Alhamdulillah ini sejalan. Alhamdulillah sejalan. Nah, jadi dengan bisnis unusual sekarang yang kita lakukan, kami punya tagline namanya massive, agresif, dan efisien. Nah, jadi kami minta para perusahaan Migas untuk mensubmit long term plan-nya. Dan begitu kami gabungkan, wah ternyata ini sangat memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita lihat dulu kemampuan kita mengimplementasi sebuah rencana besar. Alhamdulillah kalau dilihat, kita ada perencana umum energi nasional, itu kalau tidak salah 2016-2017. Kita itu sekarang posisinya sekitar 200 ribu di atas rencana itu. 200 ribu barrel oil per day di atas rencana tersebut. Jadi kemampuan kita sebagai industri mengeksekusi itu ada. Kemudian setiap tahunnya, dalam beberapa tahun terakhir, kita berhasil 30 ribu sampai 45 ribu barrel oil per day di atas komitmen proposal semua perusahaan Migas. Jadi realisasi dibandingkan plan itu masih di atas. Yang berikutnya adalah sebelum COVID, yaitu sampai bulan Maret, kita itu masih on track sesuai dengan rencana 1 juta barrel. Sekarang begitu ada COVID memang akan di atas. Nah, yang terakhir adalah, bayangkan dalam 2017 dan sebelumnya, 5 tahun sebelum itu, jumlah sumur yang di-drill itu turun menjadi 10 persennya. Nah, sekarang kita di 2021, insya Allah kita akan lebih tinggi dibandingkan 2020 sebelum COVID. Nah, jadi banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita menuju ke sana. Kalau boleh nambah satu lagi nih, kita juga berhasil melakukan 2D seismik yang terbesar di Asia Pasifik 10 tahun terakhir. Nah, dalam beberapa minggu ke depan kami mungkin akan announce juga kegiatan apalagi yang masif dan agresif yang akan kami lakukan. Jadi, dari ada contoh-contoh yang ada, sebenarnya kita sudah menuju ke sana. Nah, memang ini baru tahun pertama kedua, masih ada 10 tahun lagi, tapi kalau kita lihat 2-3 tahun ke depan ini adalah kata kunci bagaimana kita bisa mengimplementikan 1 juta barrel. Oke, clear ya yang disampaikan oleh Pak Javeh. Tapi saya masih ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke Pak Javeh, tapi di segmen berikutnya, pemeriksa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.